Dewan Masjid Indonesia Kota Batam terus melakukan sosialisasi melalui masjid-masjid yang ada di Kota Batam sebagai upaya membantu pemerintah dalam menginformasikan kepada para ahli waris mengenai registrasi ulang dan pendataan makam sebelum melakukannya penataan pemakaman TPU Taman Langgeng Sungai Panas. Terkait pendataan ahli waris dan registrasi ulang terhadap pemakaman yang ada di TPU Taman Langgeng Sungai Panas, Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Batam terus-turut membantu melakukan sosialisasinya ke masyarakat melalui masjid-masjid yang ada di Kota Batam. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Batam, Amsakar Ahmad mengatakan, melalui DMI pihaknya turut membantu pemerintah dalam upaya pendataan makam-makam tersebut dengan ikut menyebarkan informasi. Amsakar menyampaikan, perlu adanya percepatan penyampaian informasi kepada ahli waris yang tersebar di Kota Batam agar mendapat respon lebih cepat dan penataan dapat berjalan lebih cepat. Jelas identitas identikanya Selebihnya Kabur dan sama Lalu bagaimana jarak Rakyat-rakyat yang tidak jelas Siapa yang Berkembangkan Siapa keluarganya Dan bagaimana perawatan Sehingga saya Membuat surat dari DMD Buat surat itu Seluruh pengurus DMD Sebutabat-abat ini Agar yang menginformasikan Dalam MSB Yang ada warganya Yang dimanfaatkan Di setiap panas ini Supaya dapat Kepulusi Tujuan dari registrasi ulang Sebelum dilakukannya penataan ini Menurut Amsakar dilakukan agar jelas Identitas dari Al-Barhum Dan memastikan Keberadaan ahli makam tersebut Untuk memastikan makam Dapat terawat Amsakar berharap Melalui Dewan Masjid Informasi registrasi ulang makam Dapat berjalan lebih cepat Seiring masifnya penyampaian informasi ini Kepada masyarakat Demikian Rizkar Sinta Melaporkan dari Batam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati